Satuan Lalu Lintas atau Sat Lantas Poresta Jambi punya cara unik sampaikan pesan kepada masyarakat terkait rarangan penggunaan kenalpot rancing, bising, atau brong. Saat ini pihaknya memiliki satu ikon menara unik yang terbuat dari kenalpot rancing yang memiliki pesan tersendiri. Tepat di halaman unit Laka Lantas Poresta Jambi yang berada di jalan Bojonegoro, nomor 1, Danau Sipin, tepatnya di depan perempatan traffic light Simpang Pulai, terdapat satu reprika menara pohon panjat pinang yang terbuat dari ratusan kenalpot rancing. Sebanyak 467 kenalpot rancing dari berbagai merek disusun menyerupai pohon panjat pinang setinggi 6 meter. Ratusan kenalpot rancing tersebut direkatkan menggunakan mesin las, mulai dari dasar tiang hingga bagian puncaknya yang dibuat melingkar, kemudian sebagian kenalpot digantung sebagai reprika hadiah menyerupai panjat pinang yang digelar setiap tahunnya. Lokasi menara yang tepat di halaman unit Laka Lantas tersebut menjadi pemandangan sendiri bagi pengendara yang sedang berhenti di Lampu Merah. Kasat Lantah Poresta Jambi, Kompol Doni Wahyudi mengungkapkan tiga pesan tersirat dari pembuatan reprika menara panjat pinang dari kenalpot rancing tersebut. Pihaknya terinspirasi dari tradisi panjat pinang yang digelar dalam satu tahun sekali setiap 17 Agustus yang bertepatan dengan hut RI. Menurutnya ada tiga kesamaan dari kedua hal tersebut, yakni momen, tempat, dan hadiah. Kenalpot rancing dapat digunakan di momen tertentu, mulai dari event, kontes, dan acara resmi lainnya, sehingga tidak digunakan setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah tempat yang kenalpot rancing dapat digunakan, jika berada di tempat yang tepat yang telah tersedia. Sehingga tidak untuk digunakan di sembarangan tempat seperti di jalan raya dan tempat umum lainnya. Terima kasih telah menonton!